Kalau bandingin sama si bimbo, itu tajaman bimbo Ini lihat, shadingan kulit tegu bagian yang ekor putus ya Halo guys, balik lagi di channel kita Zilla World Hari ini aku akan update salah satu hewan yang jarang, super-super jarang di update guys Yaitu kadal tegu Jadi tegu sudah dirawat dari sejak kapan ya Dulu ada orang yang menghibahkan, terus dari kecil kondisi ekornya putus Makanya kayaknya dihibahkan, gak mau rawat lagi atau gimana Udah disuguhin pup kita bro Ini pupnya tegu kayak gini guys Pupnya bagus ya, ada yang intinya ini Terus ini yang putih, sisa kalsium Ini yang kalau di iguana, kalau gak keluar, dia jadi blader stone Di iguana, di sulcata gitu ya Untuk informasi, si tegu ini dia makan omnivora ya cuy Buah-buahan, daging-dagingan, terus tikus, pengerat Semua-semuanya guys, coba kita tawarin aja Cuma gak, bro Tigu, ini habis ganti kulit dia Gila nih, tebal amat Mantap guys Ini dong, aku update karena dia habis shedding, tuh Kayak keliatan gede gitu loh guys Gak tau perasaan saya saja atau Oh iya memang dia tanpa besar Anjret Saya gak pernah pegang nih, lihat Udah gede banget Oh ini lagi shading nih Ini kornya putus kayak gini guys Dia tumbuh tapi miring gitu ya, gak tau ya Harusnya tumbuh kan ya Tapi tumbuhnya harusnya lurus juga Gak, tapi ini kok Oke, kita bantu guys Tuh, karena dia omnivora Aku pernah lihat tuh bagian giginya Itu dia gak selancip atau setajam Kayak diawak pada umumnya ya Diawak jawa lah Kayak kalau bandingin sama si bimbo Itu tajaman bimbo Lihat, seringan kulit tigu Bagian yang ekor putus ya Kayak gini Kayak bantep gitu dia Kayak putus Ini guys, inik banget ya Wih ampun ampun Makan Ini masih bisa besar ya Ini kalau aku bilang sih Dia masih kayak Ya, dewasa awal lah ya Malah ada sedikit pepayaan ya Mau gak? Bro Ini gak Dia omnivora Tapi paling suka tetap daging cuy Jadi kalau selain daging Kayak pepaya atau melon Pisang itu dia Sukanya dia cuma Kayak kadang-kadang aja Dan sejak Gak tau kapan Dia tuh tidurnya di pot Sini di dalam Jadi Dia ngerong gitu guys Ngerong siapa ya? Dia gali-gali gitu di dalam Dia gali-gali di dalam Terus dia tidur di dalam juga Di dalam sini Sejak saat itu dia tidurnya di situ Tuh Udah tebel banget Gila Ini bekas ini udah sering juga nih Baru nih kuitnya Misalnya putus nih Dia gak punya nama lagi Kasiannya juga maskot loh sebenernya Soalnya dia sama Sama si siapa? Bimbo Kayaknya mah kelamaan si Tegu ini Gak tau Pokoknya dia udah lama Hampir 2 tahun lebih disini Dari dia kecil 60 cm sampai sekarang Nah ini kalau kalian lihat Ini Biawak Ini Biawak Jawa kan Itu beda Dia Dari Jawa ya Namanya aja Biawak Jawa ya Kalau Tegu itu dia dari Argentina guys Argentina ya Soalnya namanya juga Tegu Argentin biasanya Eh Nama ilmiahnya Kalau gak salah inget Adalah Tupinambis Mari 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 Nah itu dia Rana Malatnya Jadi dia bukan hewan asli Indonesia Jadi kalau kalian bertanya Bang itu nemunya dimana Berburu dimana Tidak ada cuy Disini Dia ada di Luar negeri Luar Indonesia Nah yang ini Banyak di sungai-sungai Di mana aja ya Tergantung localitynya juga Soalnya ada Biawak yang Sumatra Biawak Jawa Biawak Pulau lain ada gak sih? Ada ya? Banyak sampai Bahkan sampai Papua sana Ada Biawak-Biawak yang Macem-macem Belum indikus dan lain-lain Begitu Jadi itu dah Updatenya kayak gitu aja sih Aku Si Tegu Rencananya sih Kedepannya Si Tegu ini akan aku Carikan jodoh Tapi kemarin tuh udah sempet Dua ekor Ada calon Istrinya Si Tegu Satu jantan ini Tapi Aku cek-cek cek lagi Cek-cek lagi Historinya Ternyata Kurang Masuklah sama Si Tegu ini guys Jadi untuk cari betinanya Tegu itu Aku agak pilih-pilih Soalnya dulu pernah Aku punya Empat ekor Dua pasang Jadi dua jantan Dua betina kan Gabung Udah lama Tidak kawin-kawin Blah-blah-blah Ternyata Usut punya usut Jadi Tegu ini Kawinnya gak Gak semudah Kayak iguana ya Kalo iguana kan Sembarang gabung Jantan betina Mereka kawin Kalo Tegu ini tidak Ternyata dia butuh yang namanya Kayak tempat Hibernasi juga cuy Tuh Jadi aku cari betina yang Di rumah Atau di tempat Asalnya itu dia Pakai Apa ya Hibernasi Bukan hibernasi apa ya Soalnya kalo di hibernasi Disini gak mungkin Gak ada musim dingin Soalnya di Indonesia ya cuy Jadi yang Udah Inilah Udah kipan lama lah Minimal udah kipan lama Dan sudah Terbiasa di tempat Tempat itu Dan syukur-syukur juga Captive breed guys Makanya agak susah Jadi biar Sampai sini tuh Otomatis Taruh sini Nanti cuma Butuh penjodohan aja Sama si Tegu Jantan ini Penjodohan Sudah jodoh Langsung Mudah-mudahan kawin Nah untuk musim kawinnya Aku juga lupa sih Tapi Dia beda sama iguana Jadi nanti iguana mungkin bertelor Itu red hypo nya gak apa tuh Iguana bertelor Tegunya kawin Kayak gitu Jadi nanti Waktu Genti-gentian lah ya Kan iguana setahun sekalian Keren ya red hypo nya Lagi-lagi parah tuh Gatau nih nanti Prediksi ku dia kawin sama ini Sama Kalau enggak ini 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 telor pertama nih tahun ini Harusnya nih Duh Kurus banget Itu yang kita rescue Dari belakang ya Yang tak rescue dari sana Dia Kalah saing sama iguana yang gede-gede Sampai kurus kayak gitu Nah sekarang lagi pemulihan disini bagus Daripada di aquarium sini Kemarin dia Agak Agak stress sih Ditaruh sini ternyata Ini guys Makanya tak taruh sini dan Aman sih Sampai sekarang dia Bagus Gerak-geriknya Body language nya Aman Gak nabrak-nabrak Ini juga Jadi ya udah Tunggu disini sampai dia Agak gendutan Nanti kita lihat lagi Guys Albino Nah ini kan Red Albino mana Nah ini aku ada update sedikit Di Red Albino Si Rexy guys Dia ini Kakinya itu semakin parah ya Ininya Tengkornya Gara-gara posisi tidurnya itu Di streaming Jadi kalau lihat Kalau lihat disini nih Disini ada kayak tonjolan guys Disini Gak parah Yang disini yang parah ya Tuh Padahal warnanya bikin silau Ini ada sedikit kutu ternyata ya Harus beli kutu toks lagi nih Ini ada kutu di pinggir-pinggir Nah ini nih Ada bagian Soalnya ya Ini menonjol Ini gara-gara dia Kalau tidur Nah ini Kalau tidur sama ini cekung juga Tuh Ini kalau tidur itu dia Kayak Apa Ini ya Lihatin aja Tuh Tuh Kayak gini guys Nah ini kebiasaan dari kecil Sampai akhirnya sekarang Akhirnya kayak gini Jadi kalau jalan dia Ya tahu Nanti masih bisa normal atau nggak Tuh Kayak gitu tuh Jadi jadi silang gitu loh Kaki depannya tuh Mumpung belum parah sih Masih aku sering bener-benerin Kalau malam aku Kayak kandang Dia kalau nempel di streaming Gini aku tarik Terus aku suruh tidur di sini ya Cuy Begitu Nanti perlu Pembersihan kutu ya Pembersihan kutu toks Oke Cek lagi T-rex Ini habis kenyang papaya semua ya Seperti kalau kalian lihat dengan baik Perutnya paling gendut-gendut Ini papaya juga Blue Supaya masih bisa Oke Sepasang ini red hypo nya nih Yang satu kecil Oke Update stock kita Sampai sini Ini red Super red red iguana Habis pada berjemur jadi gosong-gosong guys Buat kalian yang minat ya Langsung hubungin saja Di WA di deskripsi Ini red iguana Super red iguana Disini Terus green Columbia Atau Green tak bercula Disini Semuanya sehat Makan lancar Tinggal Nerusin aja di pelihara Care sheet nya Super-super gampang Cuma rajin-jemur saja syaratnya sih Sudah selesai Sama dikasih makan Pasti hidup Super simple Ini juga papaya habiskan Oh ini masih ternyata Masih guys Oke Yaudah Ya gitu dah Oke vlog kali ini Update si Tegu Dan beberapa iguana di atas Wih ini Jarang-jarang keluar Oke Gitu dulu vlog kali ini Thank you subscribe, like, comment Untuk mendukung channelnya Kita berkembang Jangan lupa ikutin Kita follow kita di TikTok ZillaWord Dan snack video ZillaWord Ya guys Buat kalian yang minat Stock kita tadi Ada green Ada red Super red Dan iguana-iguana lainnya Albino Dan blue kosong Blue Red hypo kosong guys Bisa langsung WA di deskripsi Kita dulu bye bye